Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sudah diamankan. Siang kami rilis, terang dia kepada Tribun Solo, Selasa. Sebelumnya, tabrak lari viral lantaran terkam CZTV pada Sabtu. Korbannya adalah pengendara Handevario, Aprian Muhammad Yusuf. Dia mengaku hanya meminta itikat baik dari pelaku. Tapi ternyata tak ada itikat baik, sehingga proses hukum telah menanti. Ya, pengennya secara baik-baik. Tapi ibaratnya sudah ditunggu itikat baik tidak ada ya lewat jalur hukum. Ikut proses polisi saja, kata Aprian. Di sisi lain, Aprian mengaku kondisinya saat ini masih belum bisa berjalan normal kembali. Kakinya masih mengalami bengkak akibat tabrak lari kemarin. Kondisinya saat ini belum bisa jalan kembali karena masih bengkak. Ucapnya, Aprian diketahui sehari-hari bekerja di lokasi proyek. Waktu kejadian baru mau pulang dari proyek Sukoharjo ke Joyakarta, pungkasnya.